Oke, kembali lagi dengan saya Cien Halo, saya Irwan dari BD Studio Kita sekarang masuk ke sesinya This or That Jadi, Pak Irwan jawab nih, saya kasih 5 pertanyaan Jawabnya harus jujur ya Oke Yang pertama, lebih suka handling project luar kota atau dalam kota? Luar kota Luar kota, kenapa ya Pak? Karena ada jalan-jalan ya Saya ngelit-ngelit yang baru, saya coba makanan baru, saya ketemu orang baru Saya dapat udara baru Oke, kita masuk yang kedua Sebagai seorang desain interior, milihnya klasik style atau modern style? Modern style Modern style, oke Lanjut lagi, pertanyaan ketiga Monochrome atau colorful? Monochrome Monochrome, keren ya monochrome ya Oke, yang selanjutnya Kerjain project dari awal atau renovasi? Suruh milih ya, renovasi Renovasi Kenapa gitu? Karena lebih berat Loh, kenapa milih yang berat? Karena kalau ada, menurut saya, di mana ada tantangan, menurut saya di situ ada kesempatan untuk nemuin hal baru Ngebangun baru, tentu kesempatan untuk on schedule, on target, on track by design, itu lebih 100% bisa Oke Jadi kalau renovasi, dinamikanya banyak Banyak hal yang perlu dipersiapkan Dan itu membuat saya merasa lebih Challenge 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 Sukanya challenge terus ya Kira-kira gitu Oke Yang terakhir, rumah atau apartemen? Rumah Oh, lebih suka rumah ya? Ya, karena Kalau apartemen bukan, sorry ya, maksudnya bukan mengecilkan apartemen Cuma kan, apartemen itu Kalau dalam satu building tentu sudah ada beberapa tipikal Jadi, menurut saya rumah ini challenge-nya lebih besar Balik lagi, karena challenge dan potensi lebih besar Apakah lahannya jadi miring, di tepi sungai, di jurang, nah gitu Jadi, saya pilih rumah Oke Kembali lagi challenge ya Challenge Ini suka challenge ya, Pak Irwan ini suka challenge Oke Nah, kita harus nutupin sesi kita hari ini Sebelum kita nutup sesi kita hari ini Mungkin ada pesan atau tips dari Pak Irwan untuk para arsitek Yang mungkin yang baru memulai atau berkecimpung Untuk mengikuti jejaknya BD Studio Wah, kalau dibilang mengikuti jejak BD Studio Kayaknya belum layak untuk diikutin Tapi, at least gini, saya Saya mau membagikan proses kita itu Ternyata tidak dimulai dari planning yang matang Tidak dimulai dari sesuatu yang mapan Artinya, BD Studio ini natural Bergerak dari ide Bergerak dari kemauan untuk ya Menuangkan ide atau berkontribusi sebagai arsitek Sebenarnya, Pak Kalau dipikir-pikir Kapan kita mau mulai Akan tidak akan ada jawabannya Kapan siapnya gitu ya Mungkin, ah, kalau aku mau mulai Mungkin aku harus punya dulu nih Komputer canggih gitu misalnya Tapi, kalau buat saya sih Dimana ada kesempatan Trial error Yang penting kita punya Bekal itu adalah Ide, konsistensi, ya Etitude lah Ide, konsistensi, dan etitude Menurut saya Siapapun Kalau sudah punya itu dan siap Mentalnya Saya rasa Just start Just start it Gitu Tidak usah nunggu Aku harus punya kantor Tiga lantai Kapan pertanyaannya Jangan saya nanti Sampai anaknya berapa Belum punya Terus saya tidak punya konsultan Saya tidak buat biru Coba Nanti dimana ada kendala Kita akan menemukan solusi lain Kita akan berpikir Pastilah ada jalan Pasti Kita jatuh bangun gini Supaya tidak jatuh lagi gimana Kira-kira gitu Kalau buat saya gitu Yang kedua Buat yang Mungkin di bawah saya Kalau yang senior saya Saya tidak berani Untuk Masih masukkan Tapi Buat yang Di bawah Maksudnya di bawah Tingkat saya Adik-adik arsitek Di bawah saya Usahakan Jangan berpikir Instant Ya Baik itu arkitek Desainer interior Cobalah menghabiskan waktu Untuk berproses Karena berproses Itu sesungguhnya Belajar yang Paling 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 natural Menurut saya Dan sebetulnya Kita sudah dibantu Dengan kemajuan teknologi Karya itu Karya itu gak bohong Cobalah hasilkan karya Mulai dari yang kecil Jangan langsung Oke Kalau dia punya Opportunity Dapat proyek besar Begitu lulus Ya good Manfaatkan Jangan sampai proyek gede Juga Kaga Kaga jadi karya Gitu Itu Nah Saya rasa itu Ikuti prosesnya Justru Toh proses sekarang Sama dulu Itu beda loh Kita sangat dibantu Sama publikasi media sosial Nah Pertanyaannya Itu bisa jadi negatif Atau positif Positifnya Ya kita Kalau punya ide Orang bisa lihat Tanpa ada segmen Suka atau tidak suka Karya kita bagus Atau tidak Dinilai orang Itu soal belakang At least kita punya media Untuk nyalurin Ini loh Pemikiranku Negatifnya Saking banyaknya Pengaruh ini Arsitek-arsitek muda Malas untuk eksplorasi Sangat males Gitu Oh Ya Maunya nyipla gitu ya Atau Oh ini bagus ya Tinggal giniin Gitu Oke Dibubah sedikit Ya gitu Itu Negatif efek dari Sangat Informasi yang sangat cepat gini Jadi Pinter-pinter lah Memilah Mungkin yang ketiga Tips saya Sebetulnya Sharing tidak akan membuat Kita jadi miskin Ya Perbanyak Perbanyak Waktu Perbanyak koneksi Arsitek Jangan merasa Paling benar Setuju Lihat siapa Yang support kita Misalnya Contractor Supplier Tukang Atau arsitek lain Atau bidang studi lain Atau mungkin Saya gak tau Ahli ekonomi Yang support kita Untuk membuat Business plan Itu semua Menurut saya Harus diajak Bersatu Harus solid Begitupun Antara satu Biro arsitek Dengan Biro arsitek lain Saya rasa Makin solid Makin oke Menurut saya sih gitu Setuju Saya rasa sih gitu Jadi Semua stakeholder Di dunia Desain Itu sama-sama Maju Oke Setuju Bagus Bagus Terima kasih Oke Nah Terima kasih Untuk Pak Irwan Karena Sudah jadi Narasumber kita Untuk Episode pertama Di The Elite Talk Jadi The Elite Talk Ini sebelumnya Gak ada Jadi kita lebih Membahas Produk-produk Produk-produknya Jadi The Elite Talk Ini kita Mengundang Narasumber Seorang arsitek Dan terima kasih Kepada Pak Irwan Sudah meluangkan Waktunya ya Yang sangat mahal Tentunya Oke Nah Jangan lupa Untuk like Share Dan subscribe Karena subscribe itu Gak bayar Oke Thank you Bye-bye